Intro Nekat liburan ke luar negeri di tengah wabah corona Kadi dihujat banyak orang Raulemos angkat bicara Gas Gara-gara virus corona semua kegiatan di pemerintah dibatalkan Bahkan Presiden Joko Widodo mengambil beberapa langkah tegas Untuk menyelamatkan Indonesia dari pandemi baru virus corona Semua kegiatan yang bisa dilakukan seperti kegiatan belajar mengajar Bahkan sampai mengantor pun harus dilakukan di rumah Untuk perangi covid-19 ini Seakan tak patuh dengan anjuran pemerintah Kris Dayanti dan keluarga malah pelestiran ke luar negeri Sejumlah kecaman dan hujatan warganit pun Kris Dayanti dan Raulemos terima Seakan tak ingin berlarut-larut dalam masalah yang sedang menerpa Akhirnya Raulemos buka suara Terkait liburannya ke beberapa negara Di tengah pandemi virus corona Surat terbuka bagi warganit yang menghujat Raulemos layangkan Di unggahan Instagram pribadinya Pada Selasa 24 Maret kemarin Dengan memajang foto liburan bersama keluarga Raulemos membeberkan Ada lima poin penting yang harus diketahui oleh warganit tangkapan layan Surat terbuka Raulemos untuk Indonesia itu Bismillahirrahmanirrahim Tulis Raulemos dalam ujahannya mengawali surat terbukanya untuk semua Beberapa hari ini saya membaca melihat menyimak baik-baik Dan mendengar berbagai tangkapan kritik dan komentar masyarakat Yang bernada menghujat dan menyalahkan kami Khususnya istri saya pada acara liburan Ini tim kami lanjut Raulemos Dengan masih rendah hati Raulemos menjabarkan tiga alasan kuat Mengapa ia harus tetap menjalankan perjalanannya ke Swiss, Spanyol, Portugal, dan Perancis Poin pertama dan kedua yang Raulemos jabarkan adalah Karena kurangnya waktu berkumpul dengan anak dan istri Karena mereka memang hidup di dua negara berbeda Ya Raulemos yang berkeluarga negara Timor Leste Masih menetap di sana karena semua pekerjaannya Menuntunnya harus tetap di sana Sementara sang istri Chris Dayanti Merupakan anggota DPR yang sangat sibuk dengan rapat Dan anak-anak Raulemos dan Chris Dayanti Yang masih sama-sama duduk di bangku sekolah Raul mengeluhkan waktu yang minim untuk bertemu Sehingga Raul dan Chris Dayanti pun berangkat Untuk menebus waktu bersama keluarga Raul dan Chris Dayanti juga sudah merencanakan liburan mereka Jauh-jauh hari Maka dari itu mereka harus berangkat Rencana liburan keluarga tersebut telah saya rancang Rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya Tulis Raul Lemos Saya harus terlebih dulu Mengatur skedul saya yang padat Menyesuaikan jadwal libur sekolah Anak-anak jadwal kosong istri saya Sebagai anggota DPR di sela-sela Masa sidang dan masa reses yang telah dia jalani Lanjutnya Poin ketiga dan keempat Karena melihat keadaan yang semakin memburuk Saya bertandang ke Swiss Raul Lemos dan Chris Dayanti harus segera cepat-cepat meninggalkan negara-negara yang sudah ia rancang sebelumnya untuk digundungi Hasilnya Raul Lemos dan Chris Dayanti harus rugi karena semua perjalanan yang ia dan sang istri rancang sudah terlanjur dibayar Karena situasi makin junting Raul dan Chris Dayanti kembali ke tanah air dengan selamat pada Kamis 19 Mart lalu Dengan berbagai tes yang sudah ia dan keluarga jalani Keadaan menjadi memburuk di Eropa dengan sangat cepat dan tak terduga Setelah kami sudah sampai di surit pada tanggal 13 pagi Tulis Raul Lemos Saya putuskan segera kembali dan Alhamdulillah Saya berhasil mengajukan jadwal ulang tiket penerbangan kami menjadi tanggal 19 Maret 2020 Dengan memenuhi semua syarat traveling antar negara tambahnya Dan poin yang terakhir Raul Lemos sadar bahwa sang istri merupakan pejabat negara yang rentan akan hujatan Dan sebagai pejabat suami Chris Dayanti sadar bahwa Chris Dayanti seharusnya mencontohkan hal baik Bagaimanapun juga sebagai kepala rumah tangga Harusnya Raul lah yang disalahkan bukan Chris Dayanti Karena saya yang merancang memutuskan dan melaksanakan acara liburan keluarga tersebut Ranjut Raul Lemos Di akhir surat terbukanya Raul Lemos juga meminta maaf pada seluruh masyarakat Dan juga berterima kasih karena masih peduli dengan keluarganya Saya terima sebagai kepedulian bagi kita semua Dan bahan intropeksi bagi saya pribadi Untuk itu dari hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih Kepada semua kepedulian yang kami terima Pungkas Raul Lemos Unggahan Raul Lemos pun juga diunggah kembali oleh sang istri Chris Dayanti Di hari yang sama Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini Terkait klarifikasi dan permintaan maaf ala Raul Lemos ini Jadi jangan lupa kalian komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton